Ajab angin dingin membinasakan kaum Ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disebutkan di dalam Al-Quran Bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi Pengganti kaum Nuh Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi Juga membangun istana-istana yang megah Dan benteng-benteng Mereka memiliki perawakan dan tubuh yang kuat Dikenal suka menyiksa dengan bengis Dan disebut menuruti perintah semua penguasa Yang sewenang-wenang dan durhaka Ibnu Kasir menyatakan Bahwa kaum Ad adalah kaum pertama Yang menyembah berhala setelah banjir besar Jaman Nabi Nuh Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Huran Nabi Hud menyeru kaum Ad Agar bertakwa kepada Allah Dia juga menegaskan Tidak meminta imbalan pada mereka Atas dakwahnya Nabi Hud mengingatkan Nabi Hud mengingatkan mereka Akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka Seperti binatang-binatang ternak Keturunan, kebun-kebun, dan mata air Meski demikian Banyak dari anggota kaum Ad Yang tidak mengikuti seruan Nabi Hud Dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala Yang telah disembah sejak moyang mereka Mereka berdali Bahwa kepercayaan mereka Sudah menjadi tradisi turun-temurun Di sisi lain Kaum Ad meragukan Nabi Hud Lantaran dia seorang manusia biasa Seperti mereka Juga karena tidak menunjukkan mukjijat Bahkan mereka mengatakan Nabi Hud Sebagai pendusta Kurang waras Dan terkena penyakit gila Yang diberikan oleh sebagian berhala mereka Lebih jauh Mereka juga menantang Agar Nabi Hud Segera mendatangkan azab Yang diancamkan Mendapat penentangan kaumnya Nabi Hud menantang balik Agar tipu daya yang mereka rancang Untuk menyakitinya Segera dilaksanakan saja Tanpa ditunda lagi Setelah upayanya Dalam mendakwahi kaum Ad Sekian lama Nabi Hud kemudian Memasrahkan sikap Mereka kepada Allah SWT Maka jika kamu berpaling Maka sungguh aku Hud telah menyampaikan Kepadamu Hal yang menjadi tugasku Sebagai rosul Kepadamu Dan Tuhanku akan Mengganti kamu Dengan kaum yang lain Sedang kamu Tidak dapat mendatangkan mudorot Kepadanya sedikitpun Sesungguhnya Tuhanku Maha pemelihara Segala sesuatu Quran Surat Hud Ayat 57 Setelah sekian lama Berdakwah Akhirnya kaum Ad Ditimpa azab Sebagaimana yang Diancamkan oleh Nabi Hud Nabi Hud sendiri selamat Beserta pengikutnya Yang beriman Al-Quran menjelaskan Bahwa kaum Ad Binasa Karena terkena Angin dingin Yang sangat kencang Yang berlangsung Selama tujuh malam Delapan hari Mereka mati Bergelimpangan Dan diibaratkan Sebagai tunggul Pohon kurma Yang telah lapuk Disebutkan pula Bahwa angin tersebut Menjadikan benda-benda Yang dilewatinya Seperti serbuk Al-Quran Tidak menjelaskan Mengenai kehidupan Nabi Hud Setelah kehancuran Kaum Ad Atau usianya Tetapi sebagian sumber Menyatakan Bahwa dia wapat Pada usia 150 tahun Nabi Hud Termasuk Salah satu Nabi dan Rasul Dalam Islam Sebagaimana Para Rasul Yang lain Nabi Hud Menyerukan Agar kaumnya Mengesahkan Allah Dan meninggalkan Berbagai sesembahan Yang lain Dia juga merupakan Satu dari empat Nabi Yang berasal Dari bangsa Arab Ada yang berpendapat Bahwa Nabi Hud Adalah Nabi Yang pertama kali Berbahasa Arab Pendapat lain Menyatakan Bahwa ayah Nabi Hud Adalah orang Yang pertama kali Berbahasa Arab Ada juga Yang berpendapat Bahwa orang Yang pertama kali Berbahasa Arab Adalah Nabi Nuh Atau Nabi Adam Kaum Ad Ad adalah Suku Arab Kuno Yang disebutkan Dalam Al-Quran Para ulama Menyebutkan Bahwa ada Dua kaum Ad Ad awal Atau pertama Dan ad kedua Atau terakhir Kaum ad awal Memiliki Ibu kota Yang bernama Iram Dan mereka Tinggal di Kawasan Arab Selatan Antara Aman Dan Hadromaut Kaum ad Kedua Hidup setelah Ad awal Musnah Nabi Hud Berdakwah Pada kaum ad Awal Terkait Kisah Dalam Al-Quran Ibnu Kasir Menyatakan Bahwa Kaum ad Yang diceritakan Dalam surah Al-Ahqab Adalah Kaum ad Yang kedua Mereka Dibinasakan Dengan Angin Panas Setelah Sebelumnya Mengalami Kekeringan Kaum ad Yang disebut Di surah lain Mengacu Pada Kaum ad Awal Dalam Tafsirul Quranil Azim Karya Ibnu Kasir Sebagaimana Dikutip Salahuddin Hamid Dalam Bukunya Kisah-kisah Islami Disebutkan Kaum ad Benar-benar Tidak Mau Beriman Mereka Tidak Mau Berhenti Berbuat Durhaka Dan Jahat Serta Berbuat Apa Saja Yang Mereka Kehendaki Sifat Takabur Kaum Ad Sudah Demikian Hebatnya Hingga Tidak Dapat Diubah Oleh Siapapun Saking Hebatnya Sifat Ingkar Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Laknat Berupa Langit Dan Awan Yang Hitam Pekat Melihat Keadaan Yang Begitu Ganjil Mereka Semua Keluar Rumah Untuk Melihat Awan Itu Akhirnya Mereka Berkata Itulah Awan Panjang Menandakan Sebentar Lagi Hujan Akan Turun Untuk Menyerami Tanah Tanaman Kita Memberi Minum Kepada Binatang Binatang Ternak Kita Nabi Hud Alayh Salam Lalu Berkata Kepada Mereka Itu Bukan Awan Rahmat Tetapi Awan Yang Membawa Angin Samun Yang Akan Menewaskan Kamu Semua Angin Yang Penuh Dengan Siksa Yang Sangat Sepedih Pedihnya Kemudian Angin Dasyat Itu Berhembus Luar Biasa Hebatnya Binatang Ternak Mereka Yang Sedang Berkeliaran Di Padang Terbang Terbang Berhamburan Yang Kecil Dan Yang Besar Terbang Meninggi Ke Angkasa Allah Subhanahu Wata'ala Mengabadikan Kisah Ajab Terhadap Kaum Ad Dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah Ayat 6 Sampai 8 Allah Subhanahu Wata'ala Berpirman Sedangkan Kaum Ad Mereka Telah Dibinasakan Dengan Angin Topan Yang Sangat Dingin Allah Menimpakan Angin Itu Kepada Mereka Selama 7 Malam 8 Hari Terus Menerus Maka Kamu Lihat Kaum Ad Pada Waktu Itu Mati Bergelimpangan Seperti Batang Batang Pohon Kurma Yang Telah Kosong Atau Lapuk Maka Adakah Kamu Melihat Seorang Pun Yang Masih Tersisa Di Antara Mereka Quran Surah Al-Haqqah Ayat 6 Sampai 8 Adapun Nabi Hud Alayh Salam Dan Pengikut Pengikutnya Tetap Saja Di Rumah Mereka Tanpa Merasakan Sedikitpun Bahaya Angin Ribut Yang Dasyat Itu Setelah Peristiwa Tersebut Nabi Hud Alayh Salam Pindah Dari Negeri Kaum Ad Karena Sudah Rusak Binasa Nabi Hud Alayh Salam Dan Pengikutnya Pindah Ke Daerah Hadromaut Dan Tinggal Disana Hingga Wapat Allahuaklamu Bis Soab Pindah